Oke, 3, 2, 1 Hai, Assalamualaikum, Brosis Labas Kembali lagi sama aku di channel Labas TV Oh iya, sebelumnya, kalian bisa klik tombol like, comment, dan subscribe Jangan lupa bunyikan masalahnya Sekali ini, aku mau ngomongin mengenai grading Jadi, apa sih itu grading? Dan kali ini kita akan membahas tentang grading Bagaimana cara melakukan grading hanya 5 menit Dan itu pasti lah Dan kita akan berikan foto dan video untuk teman-teman lihat Dan kalian bisa contohkan ini Nah, jadi aku jelasin dulu Grading itu adalah salah satu kegiatan dalam bunyikan sidat Nggak cuma ikan sidat doang sih Cuma hampir semua bunyidaya ikan melakukan kegiatan grading ini Dan grading ini tujuannya agar bisa mengelompokkan mana yang saiznya kecil, mana yang besar Dan grading ini perlu dilakukan setiap sebulan sekali atau dua pekan sekali tergantung Dia di fase mana bunyidaya Nah, cuman permasalahannya Kegiatan grading ini memakan waktu yang cukup lama Dan tidak efektif dalam kegiatan bunyidaya Bahkan ada yang membutuhkan sekitar dua jam atau tiga jam hanya untuk grading satu kolam Jadi kalau dia punya satu kolam Ya bisa berhari-hari untuk grading doang Jadi itu nggak efektif Nah, permasalahannya itu dirasakan hampir semua pegiatan ikan Nggak cuma ikan sidat doang Tapi di sini aku akan jelasin tentang grading di ikan sidat Karena di grading ikan sidat ini memang cukup sulit Karena ukuran yang kecil apalagi gelas il yang hanya mungkin beberapa milimeter Dan itu harus di grading dalam waktu cepat Nah, di sini kita bisa lihat solusinya bahwa grading ini tidak pernah hanya 5 menit Jadi nanti kita langsung dikajak ke TKP Ya, jadi ini alat grading yang tadi kita omongin Alat ini namanya SGT atau Swift Grading Tool Dan alat ini sangat hebat dan sangat efektif dalam kegiatan grading Karena hanya 5 menitan saja itu bisa grading satu tangki Nah, di sini ada beberapa ukuran Dari yang terkecil sampai yang terbesar Yang terkecil ukurannya 1 mm Dan yang terbesar itu 3,5 mm Dan di sini nanti kita akan contohin Dibantu dengan teman kita, Lukman dan Argis Untuk menghitung seberapa cepat sih Art grading ini bisa mampu Sekarang kita akan hitung dengan stopwatch Jadi teman kita, Lukman Akan langsung melakukan grading dengan SGT ini Dan kita lihat berapa cepat Kita gunakan stopwatch Langsung aja Ini dibagi 2 ukuran Untuk glasilnya Hilat yang ini Oke Oke selesai Hanya 32 detik Hanya 32 detik Sedangkan Sebelumnya Aku pernah ngakuin grading Tanpa alat ini Dan itu lama banget Dan jujur ini Cepat sekali Sampai bener-bener Sampai bener-bener kilat Artinya 40 detik Dan kemungkinan Dalam satu tangki itu Akan melakukan Sekitar 4-5 kali seperti ini Dan itu sangat cepat Kurang lebih 5 menitan Jadi kita udah gak khawatir lagi disini Karena udah ada SGT ini Dibandingkan yang sebelumnya Setiap grading bisa sampai 45 menit Atau 1 jam untuk satu tangki Dan itu memangkas Waktu yang Lebih Menjadi lebih cepat Oke Let's recap Jadi Alat yang tadi kita kasih tau itu Namanya SGT Atau switch grading tool Nah Disini aku mau jelasin nih Spesifikasinya Jadi spesifikasinya itu Dia terbuat dari aluminium Dan fiber Kemudian ukurannya itu Panjangnya Kurang lebih 100 cm Lebar 45 cm Dan tingginya 30 cm Nah Disini Kita punya beberapa ukuran loh Jadi ada ukuran dari 0,5 mm Kemudian 1 Naik sampai 5 mm Jadi kita bisa Grading ukuran grass heel Sampai Elfer Dan disini sangat membantu sih Jujur Aku juga pernah Ngelakuin itu Di lapangan gitu ya Sebagai teknisi Bahwa Itu makan waktu lama banget Bahkan Satu tangki aja Itu bisa sampai Satu jam Jadi kalo hari ini dapet tugas Grading Tiga tangki Itu Sempat sakit hati Karena tiga jam Itu aku harus duduk Ngelatin grass heel Dan serok-serok Dan kalo temen-temen tau Itu gradingnya itu Manual Artinya Makai Apa tuh namanya . Ya Jadi Yang aku pakai itu Saat grading itu Itu Teser yang Sangat kecil Jadi . Itu waktunya Sesu jam Dan itu Ukurannya juga Nggak jelas Jadi No banget Jadi oke Jadi kalo kalian mau Tanya-tanya Atau konsultasi mengenai Budi ikan sidat Atau kalian penasaran dengan alat yang tadi Kita kasih tau Kalian bisa hubungi langsung nomor ke Sini Atau ntar ada di deskripsi Jadi kalian bisa Tanya-tanya Konsultasi Ataupun Bagi kalian yang mau beli benih Atau mau beli ikan Dari Sampai Spingerling Atau mau produk Dari ikan sidat Langsung saja bisa langsung Ke nomor yang tadi di bawah Yang aku udah cantumin Oke Jadi Jika video ini bermanfaat Kalian bisa klik tombol like Kemudian Jika ada pertanyaan Langsung aja di kolom komen Atau apa yang akan kita bahas di Selanjutnya Kemudian Kalian bisa klik tombol subscribe Untuk lihat video kita selanjutnya Terima kasih Jangan lupa bunyikan lonceng Oke Beransi sabat Sekian video dari Aku udah hari ini Sampai ketemu di video selanjutnya Salam peri kanan Bukan peri kiri Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax